Ya terima kasih ada masih bersama kami di Mark Corner, masih melanjutkan perbincangan dengan Bapak Hariman Samuel Saragi selaku dosen kepala konsentrasi kewirausahaan dari Universitas Pelita Harapan. Ya Pak Hariman tadi Anda katakan bahwa kategori dari bisnis gaya hidup ini sebenarnya banyak sekali, ada dari teknologi, kemudian fashion, dari pariwisata, ada dari kesehatan. Nah bagi para pemula ingin memulai bisnis dari gaya hidup ini, tapi bingung gitu, ingin memulai bisnis ini dari sektor yang mana begitu, Anda ada masukan tidak? Oke, baik. Masukan saya buat yang baru pertama kali untuk mau memulai di bisnis gaya hidup, saya rasa lahan yang paling sedang naik daun beberapa saat terakhir ini adalah pariwisata. Dalam hal ini bisa mencakup ekoturism, yang dimana kita menikmati alam, ya kita bisa lihat bahwa sangat digandrungi sekali wisata alam baru-baru ini, entah itu hiking, entah itu diving. Dan Indonesia punya lebih dari cukup sumber daya yang dibutuhkan untuk pariwisata alam seperti itu. Dan yang kedua adalah lagi-lagi, yang lagi sangat digandrungi oleh remaja pada umumnya sekarang-sekarang ini adalah kopi. Tidak bisa dipungkiri lagi-lagi bahwa kopi ini begitu mengubah lanskap hidup anak muda dan juga orang-orang yang sudah senior. Dan dimana kopi menjadi wadah untuk bisa berkumpul antara satu dengan yang lain dan disitulah mereka bersosialisasi. Dan kalau ada saran saya yang ketiga adalah tentunya dalam industri fashion. Sudah banyak kita lihat bahwa yang tadinya fashion hanya sebatas untuk dari fungsinya saja kita membeli untuk sebagai pakaian kita. Dan itu mulai bergeser sampai hari-hari ini dimana fashion menjadi identitas. Fashion menjadi salah satu cermin dari diri kita itu siapa. Dan kita bisa lihat bahwa di sosial media itu banyak sekali orang yang menjual fashion entah itu baju, entah itu celana, entah itu bahkan entah itu hijab. Dan itu sangat positif respon dari masyarakat mengenai jual fashion secara online. Dan ya itu tadi, tiga hal ini merupakan tiga lahan yang patut untuk dicoba bagi mereka yang mau bermain di dalam industri gaya hidup. Dan di dalam fase startup. Baik pariwisata, kopi dan juga fashion. Tapi secara keseluruhan Anda melihat tren bisnis gaya hidup saat ini seperti apa dan akan seperti apa nih di masa yang akan mendatang? Pak Hariman. Ya, menurut saya bisnis gaya hidup di masa yang akan datang itu akan bergeser ke gaya hidup yang mengapresiasi. Baik itu mengapresiasi sebuah produk atau jasa seperti misalnya kopi, bagaimana kita masuk ke dalam satu era di mana kopi dianggap sebagai satu produk yang patut kita lihat. Bagaimana dari dia penanamannya, bagaimana presentasinya, bagaimana cara penyajiannya. Sehingga experience, pengalaman dalam menikmati sebuah barang atau jasa dalam ranah atau dalam konteks industri gaya hidup, itu akan menjadi satu tren. Mengapresiasi sebuah barang atau jasa. Dan yang kedua, yang patut untuk saya katakan juga adalah gaya hidup yang lebih sehat. Orang-orang sekarang, kalau mereka mau berlari, bahkan mereka rela untuk membayar sejumlah uang hanya untuk berlari. Dan untuk bersosialisasi. Dan orang juga mulai bergeser bagaimana untuk mereka bisa menikmati makanan yang menguntungkan, yang sehat buat dirinya. Nah, contoh dari pariwisata juga sebenarnya adalah bagaimana mereka mau menikmati alam yang lebih terbuka, jauh dari kepadatan kota. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi alam yang sejuk, alam yang sehat. Dan juga mereka mau untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Mereka sudah sadar pentingnya kesehatan. Dan saya rasa dua hal ini, budaya apresiasi dan budaya kesehatan, ini akan menjadi tren di waktu ke depan bagi masyarakat Indonesia. Saya rasa seperti itu. Apresiasi dan juga budaya kesehatan. Nah, selanjutnya dari sisi permodalan, Pak. Dari sisi, tadi Anda katakan pariwisata, kopi vecen ini patut dicermati. Tapi dari sisi permodalan bagaimana? Apakah ini akan menjadi kendala tersendiri bagi para pelaku yang ingin memulai bisnis ini? Ya, tentunya modal kalau kita berbicara mengenai modal usaha dalam bentuk uang, ya mungkin memang ada mereka yang mau memulai usaha namun tidak punya modal secara materi. Tetapi jangan hanya berkutat bahwa modal itu hanya sebatas dari uang. Jadikanlah modal networking, modal teman-teman, pengusaha yang lain, itu menjadi alternatif juga dalam memulai sebuah usaha. Di UPH sendiri, banyak teman-teman mahasiswa di sini yang menggunakan networkingnya untuk memulai sebuah usaha. Dan kalau memang dibutuhkan bantuan dari badan keuangan, saya rasa memang perlu dukungan dari pemerintah setempat, dari pemerintah kita untuk mampu, lagi-lagi yang dikatakan Pak Thomas, mengenai deregulasi peraturan yang mampu menghambat startup kita untuk berkembang. Ya karena ini sendiri merupakan, seperti yang Pak Thomas bilang, bahwa Presiden pun ingin untuk kita supaya merekonfigurasi ulang peraturan kita, supaya aliran dana itu bisa berjalan dengan lancar ke pengusaha-pengusaha kecil. Baik, terima kasih banyak Pak Hariman, sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat pagi. Dan dikatakan modal uang ini bukan yang utama, masih ada modal yang lain yang tidak kalah penting, yaitu modal networking. Terima kasih Pak, sampai bertemu lagi. Ya dan kalau bisa sampai di sini dulu Market Corner menemani pagi Anda, Anda bisa menemukan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di redaksi.berita1.tv Atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Memangkali rekan Carlos Michael dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Saktif Ajar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.